Surat keputusan nomor 001 memutuskan RD Yosef Eko Budi Susilo sebagai administrator diosesan keuskupan Surabaya. Sahabat Wasi Sabda yang terkasih pada tanggal 15 Agustus 2023, tepatnya dalam perayaan Ekaristi mengenang tujuh hari meninggalnya Monsignor Vincentius Utiknowi Saxono, uskup keuskupan Surabaya yang meninggal pada tanggal 10 Agustus 2023, diumumkan keputusan Dewan Konsul Teres Keuskupan Surabaya tentang administrator diosesan. Administrator diosesan adalah pejabat sementara yang akan memimpin keuskupan Surabaya sampai tahta suci fatikan menetapkan uskup yang baru atau sampai mengundurkan diri melalui Dewan Konsul Tores. Penunjukan dilakukan karena tahta keuskupan Surabaya Lowong Sedeva Kante akibat meninggalnya uskup Surabaya Monsignor Vincentius Utiknowi Saxono pada tanggal 10 Agustus 2023 yang lalu. Diri lancar dari channel Youtube Komsos Keuskupan Surabaya, Dewan Konsul Teres Keuskupan Surabaya memutuskan mengangkat Pastor Yosef Eko Budi Susilo sebagai administrator diosesan. Keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan nomor 001 garis miring G.410 garis miring 8 garis miring 2023 yang ditanda tangani Sekretaris Keuskupan Pastor Paulus Febrianto. Berdasarkan dokumen surat keputusan, jabatan Romo Eko adalah vikari jendral Kuskupan Surabaya dari tahun 2017 sampai 2022 yang diangkat kembali untuk periode yang kedua tahun 2022 sampai 2027. Romo Eko merupakan sosok imam senior di Kuskupan Surabaya yang lahir di Karanganyar, Jawa Tengah 4 Juni tahun 1961. Romo Eko menerima tabisan imamat di Surabaya pada tanggal 12 Juli di 1990 dengan moto tabisan dari kisah para rasul 3 ayat 6. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus. Selama menjadi imam kurang lebih 33 tahun, Romo Eko telah mengembang tugas pelayanan di beberapa tempat. Beberapa penugasan yang pernah diemban antara lain, menjadi Pastor Rekan di Paroki Hati Kudus Yesus Katedral dari tahun 1990 sampai 1996. Selanjutnya, Pastor Kepala Redemptor Muni Surabaya dari tahun 1996 sampai 2002. Pastor Kepala Santo Aloisius Goncaga dan Stasi Yaakobus tahun 2002 sampai 2007. Dan Pastor Kepala Katedral Hati Kudus Yesus tahun 2007 sampai 2012. Dan Pastor Kepala Santo Paulus Nganjuk tahun 2012 sampai 2016. Pada tahun 2016 sampai 2017, Pastor Eko menjadi Pastor Rekan di Santo Petrus Tuban. Dan tahun 2017 sampai 2023 menjadi Vicaris Jenderal Kuskupan Surabaya. Ketika Romo Eko menjabat sebagai Vikjen, beliau juga mendapat tugas menjadi Pejabat Sementara Kepala Paroki Santa Maria Anunsiata Sidoarjo tahun 2022. Dan Pejabat Sementara Kepala Paroki Katedral Hati Kudus tahun 2021 sampai 2022. Setelah periode pertama menjadi Vikjen habis, Pastor Eko dianggat kembali sebagai Vikjen untuk periode 2022 sampai 2027. Romo Eko tidak hanya berkarya di paroki. Namun ada begitu banyak tugas non-teritorial yang diemban diantaranya sebagai Ketua Kepemudaan, PJS Ketua Komisi BSE, Ketua Komisi Haki, PJS Ketua Komsos, Ketua Komisi Kerasulan Awam, Moderator Pemuda Katolik, Moderator Pasakas, Moderator KKMK, Moderator PD Petrus Paulus, Vicaris Episkopal Gediri, Ketua Yayasan Lembaga Karya Dharma, Koordinator Tim Kerja Harta Benda Keuskupan, dan Tim Aksi Pembangunan Keuskupan Surabaya. Nah sahabat wasisabda yang terkasih, marilah kita mendoakan Romo Eko yang mengemban tugas sebagai administrator diusisan Keuskupan Surabaya ini. Kita berdoa agar beliau dianugerahi rahmat kebijaksanaan dalam tugas dan karya pelayanan di puskupan Surabaya sampai terpilihnya uskup yang baru. Tuhan memberkati dan Ave Maria. Terima kasih telah menonton!